Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu awalah Sahabat sekalian Satu ketika Rasulullah sedang bersama para sahabatnya Lalu beliau berkata kepada Para sahabat Sesungguhnya diantara umatku Ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisap Sahabat Uqqasha bin Mihsan langsung berdiri Lalu berkata Ya Rasulullah Udu'ullaha an'akuna minhum Doakan ya Rasulullah Semoga aku menjadi bagian dari mereka Kata Rasulullah Anta minhum Engkau bagian dari mereka Artinya satu-satunya sahabat Yang mendapatkan jaminan surga Tanpa hisap Uqqasha Berdiri sahabat yang lain Ya Rasulullah saya juga Kata Rasulullah Sabah kata Uqqasha Engkau sudah didahului oleh Uqqasha Ruhut tanafus Jiwa untuk saling berlomba Ini saling sangat kuat Di hati para sahabat Saat perang tabuk misalnya Rasulullah Rasulullah menyuruh Ayo kumpulkan Harta kalian Kumpulkan apa yang kalian miliki Untuk membiayai Angkatan perang Yang dalam kekurangan saat itu Maka Umar bin Khattab Dalam hatinya sempat terbetik Ini Ini dia saatnya Saya akan mendahului Abu Bakr Lalu Umar pun datang Dengan setelah hartanya Setelah itu ternyata Abu Bakr datang dengan Seluruh hartanya Sampai Rasulullah heran Ya Abu Bakr Apa yang engkau sisakan Untuk keluarga mu Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya Kemudian Para sahabat-sahabat yang lain Mereka Berlomba-lomba Untuk tilawah Al-Quran Berlomba-lomba Untuk berjihad Berlomba-lomba Untuk melakukan Kebaikan demi kebaikan Orang-orang miskin Pernah datang kepada Rasulullah Mengeluh Zahaba ahalud dusur Bil ujur Ya Rasulullah Orang-orang kaya itu Memborong semua pahala Yusalluna kamanusalli Mereka sholat Sebagaimana kami sholat Wayasumuna kamanasum Mereka puasa Sebagaimana kami puasa Mereka bersedekah Mereka bersedekah Dengan harta mereka Sementara kami Tidak mampu Untuk bersedekah Akhirnya Rasulullah Mengajarkan Macam-macam Cara untuk bersedekah Tasbih 33 kali Setelah selesai sholat Tahmid 33 kali Takbir 33 kali Ditutup dengan Maka itu menjadi Sedekah yang Luar biasa Maka orang-orang miskin pun Mulai melakukan Amalan ini Yang bisa menandingi Sedekah orang-orang kaya Akhirnya di hari berikutnya Mereka datang Mengeluh lagi kepada Rasulullah Ya Rasulullah Sahabat-sahabat kami Teman-teman kami Orang kaya Mereka mengamalkan Amalan rahasia ini Rasulullah tersenyum Kemudian beliau berkata Zalika fadlullah Yu'ti himayya sya' Itulah keutamaan Yang Allah berikan Kepada siapa yang dia kehendaki Dalam hadis Rasulullah menyatakan La hasada illa fisnatin Janganlah kalian iri Ingin Seperti orang lain Kecuali pada dua hal Pertama pada orang Yang kaya Yang punya banyak harta Lalu dia menginfakkan Bersedekah dengan Harta-hartanya Untuk kebaikan umat manusia Dan yang kedua Seorang yang diberikan Al-Quran Lalu dia baca Al-Quran itu Siang dan malam Ada pun tentang dunia Ada pun tentang Kekuasaan Ada pun tentang Jabatan Dalam hal dunia Lihatlah orang-orang yang lebih di bawah Jangan lihat yang lebih di atas Itu supaya kalian Tidak meremehkan Nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian Sahabat bahkan ada yang menangis Dan tidak ada calaan Bagi mereka Yang datang kepadamu Mereka semangat Untuk ikut berjihad Tapi kemudian mereka Pulang Kembali ke rumah Dalam keadaan Bercucuran Air mata Sedih Karena mereka tidak punya harta Sebagai bekal mereka Untuk ikut berjuang Artinya Kita berlomba Menuju surga Dalam Al-Quran Disebutkan dengan dua kata Sari'u Dan Sabiq Di surat Al-Imran Sari'u Bersegeralah Di surat Al-Hadid Sabiq Berlombalah Dan di surat Al-Mu'minun Kedua-duanya Digunakan Ula'ika Yusari'una Filkhairati Wahum Laha Sabiqun Dan mereka itulah Orang-orang Yang bersegera Dalam kebaikan Dan mereka berlomba-lomba Untuk mendapatkan kebaikan Mari Kita kuatkan Jiwa Untuk berlomba Dan bersegera Dalam kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!